Dimulai dari 1 April 2021, pasukan gabungan terdiri dari kepolisian, TNI, pemerintahan, tim pertaminan, dan pihak berwenang mulai menjalankan target operasi penutupan sumur ilegal drilling yang tersebar di desa bungku dan pompa air Kabupaten Batang hari. Dalam 20 hari ke depan, tim diberi target untuk menutup secara permanen seribu sumur minyak ilegal yang masih beroperasi. Bukan tidak mungkin operasi pemerintahan ilegal drilling ini dilengkapi dengan 180 personel gabungan yang diterjunkan ke lokasi. Pasukan juga dilengkapi alat berat seperti ekskavator untuk menutup habis sumur-sumur yang dikali secara ilegal. Selain itu, pasukan gabungan juga menyita peralatan yang ditinggal oleh para pelaku. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Santoso memastikan, pihaknya akan terus memantau lokasi yang sudah ditutup oleh petugas agar tidak kembali terulang. Untuk sistem penindakan, polanya seperti apa Pak? Jadi penindakan yang pertama kita lakukan penutupan, penutupan terhadap sumur-sumur ini. Kita lakukan perusahaan supaya tidak ada kegiatan lagi. Mungkin kalau memang nanti kita temukan daripada pelaku, kita amankan dan kita proses. Artinya ada sistem pengawalan, setelah di akhir masa operasi, pengawalan akan dilakukan di wilayah ini Pak? Tetap akan, setelah dilakukan penutupan, tetap kita akan lakukan pemantauan terhadap lokasi ini. Untuk memastikan bahwa lokasi ini sudah steril, tidak ada lakukan kegiatan lagi.